Kami menaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang pimpinan partai politik, dengan mengundang ketua KPU, dan sementara dalam perjalanan mengundang pemerintah daerah dalam hal ini, Satuan Polisi Bangung Praja. Kemudian kami juga mengundang Bapak ikutnya terkait dengan catatan-catatan Bawaslu kebupati Tidik Ponto selama proses pelaksanaan kampanye Pumilu 2019. Nah, di berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan kami terus mendorong itu, dalam peten kita Bapak Guska dan pertemuan hari ini, tentunya Bawaslu merespon. Banyaknya isi pelanggaran yang saya kira bukan hanya potensi ini sudah bahkan terjadi, khususnya pelaksanaan kampanye selama kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan Bapak Guskayang. Di berbagai forum, diberbagi oleh KPU, kami juga senantiasa melakukan berbagai langkah pencegahan, beberapa surat telah kami sampaikan ke partai politik, termasuk juga adanya keinginan Bawaslu untuk mendatangi seluruh pimpinan partai politik. Terima kasih telah menonton!